Apa yang bakal kamu lakuin kalo misalnya temen kamu itu punya pacar yang toksik? Halo, ketemu lagi sama aku, Karina. Dan di video kali ini, seperti biasa, aku mau cerita tentang kisah nyata sama kamu, oke? Jadi cerita hari ini tuh salah satu kasus yang cukup terkenal ya di dunia true crime. Duh maaf, ini udah abis brush pennya, jadi aku coba pake crayon. To be honest, aku tuh jarang banget pake crayon, guys. Jadi mohon maaf kalo jelek. Tau gak sih di Arizona itu ya, ada cowok ditemukan udah gak bernyawa di kamar mandinya sendiri. Dan setelah ditelusurin, ternyata pelakunya itu adalah pacarnya sendiri. Yes, pelakunya itu perempuan, guys. Jadi kan karena akhir-akhir ini kan lagi rame banget tuh, ya kan? Kasusnya Johnny Depp nih, ternyata yang jadi korban itu tidak hanya selalu perempuan gitu katanya. Nah, di cerita hari ini pun kayak gitu. Jadi waktu itu di tanggal 9 Juni 2008, Travis Alexander, itu seorang pria ya, yang masih muda juga, usianya. Dia ditemukan tidak bernyawa di kamar mandinya sendiri di apartemen. Nah, pas polisi ngeliat ini tuh, polisi kan jadi heran ya maksudnya kayak, ini apakah ini bundir gitu ya, bundiri. Atau apakah ini sebenernya ada pelakunya. Teman-teman Travis itu hampir semuanya tuh curiga sama pacarnya atau enggak. Ya, yang baru diputusin sama Travis yang namanya itu Jody Arias. Jadi apakah Jody pelakunya? Sebelum aku nyeritain kronologinya itu sebenernya gimana sih, aku bakal nyeritain dulu. Kira-kira ceritanya gimana sih awal mula si Travis dan Jody ini bertemu. Jadi mereka ini ketemu di sebuah convention tahun 2006 di Las Vegas. Pada saat itu, Travis sebenernya tinggalnya itu di Arizona. Sementara si Jody itu tinggalnya di California. Nah, terus kerjaannya Jody itu apa sih? Si Jody itu waktu itu kerjanya sebagai fotografer. Jadi kadang jadi fotografer, kadang jadi pelayan di sebuah restoran gitu. Karena pada waktu itu menjadi seorang fotografer itu lumayan struggling ya. Jadi ya bisa dibilang Jody ini punya bakat fotografi ya guys. Tapi untuk membantu hidupnya sehari-hari, dia juga nyambi-nyambi ngambil kerjaan yang lain sebagai pelayan di restoran gitu. Nah, terus kalau si Travis Alexander ini yang laki aku gambar ini sekarang. Si Travis Alexander itu dia adalah seorang motivator guys. Jadi dia dari kecilnya itu lahir dari keluarga Mormon. Maaf banget aku nggak begitu hafal, aku nggak begitu ngerti ya tentang agama atau nggak aliran Mormon ini. Cuman yang jelas dia dibesarkan di lingkungan yang cukup religius gitu ya. Jadi dia udah gedenya itu bekerja sebagai motivator. Jadi dia tuh suka kayak keliling-keliling gitu ngasih speech, ngasih pidato, motivasi gitu ya untuk orang-orang. Dan pada saat itu Jody ngeliat Travis itu ngerasa kayak wah keren banget, kagum gitu loh. Nah, dari sanalah mereka kenalan di tahun 2006 di convention itu mereka kenalan. Terus ngebrol-ngebrol-ngebrol nyambung gitu ya. Terus nggak lama dari mereka kenalan gitu, mereka pun memutuskan untuk kencan. Terus abis itu pacaran ya kan. Terus nggak lama dari mereka pacaran, si Jody ini langsung pindah agama jadi Mormon. Aku nggak ngerti sih ya, biasanya kan kalau misalnya pasangan yang beda agama gitu ya. Biasanya kan mereka tuh pindah agama tuh kalau misalkan mau nikah atau mau serius gitu ya. Kejadian yang lebih serius. Tapi si Jody Arias ini tuh kayak baru pacaran aja dia udah memutuskan untuk pindah keyakinan jadi Mormon gitu ya. Aku nggak tau sih mungkin memang si Jody merasa lebih cocok di agama Mormon kayak gitu nggak tau deh ya. Pokoknya akhirnya Jody pun pindah agama gitu ya. Habis itu ternyata mereka pun pacaran lumayan lama ya guys. Jadi pacarannya itu selama satu setengah tahunan lah gitu. Nah tapi masalahnya nih biasanya kan kalau misalnya kita pacaran, kita kan pasti ngenalin ya kan pacar kita ke temen-temen kita kayak gitu kan. Nah si Travis pun kayak gitu ya, si Travis Alexander ini tuh ngenalin Jody Arias ke temen-temennya cowok yang lain gitu. Nah terus si temen-temen cowoknya yang lain tuh kayak ngerasa nggak suka nih sama si Jody. Biasanya kan kayak itu wajar ya, maksudnya kayak kadang geng-geng cowok tuh pada nggak suka misalkan temennya punya cewek yang ngelarang main atau nggak ngelarang ikut kumpul kayak gitu-gitu. Nah tapi temen-temennya Travis ini nggak suka sama Jody bukan gara-gara itu guys. Temen-temennya si Travis ini tuh nggak suka sama Jody. Karena apa? Karena katanya kalau misalkan si Travis sama Jody ini lagi putus misalkan. Jadi kan mereka kayak putus nyambung gitu ya. Kalau misalkan lagi putus gitu, si Jody ini bakalan apa coba? Bakalan ngehack Facebooknya si Travis. Dan temen-temennya Travis tuh kayak wah itu bro itu red flag gitu ya. Dia putus terus dia malah ngehack Facebook lo itu red flag gitu kan. Jadi si Jody ini bakalan ngehack Facebooknya si Travis. Habis itu dia bakalan nge-block-blockin cewek-cewek yang berusaha nge-chat si Travis gitu lah di Facebook gitu. Nge-DM di Facebook tuh sama si Jody di-block-blockin lah gitu. Nah temen-temennya tuh kayak ngerasa ini wah ini red flag banget bro gitu kan. Menurut temen-temennya Travis juga yang anehnya itu adalah kalau misalkan si Jody itu suka tiba-tiba datang ke Arizona nyetir sendirian. Jadi California sama Arizona itu kan lumayan jauh guys. Si Jody itu bakalan tiba-tiba aja nyetir gitu ya dari California ke Arizona ke rumahnya si Travis. Nggak bilang-bilang suka tiba-tiba nongol gitu aja gitu ya. Ya mungkin itu karena cinta bucin ya kan bisa aja jadi bisa aja kelihatannya kayak so sweet gitu ya kesannya. Tapi ini agak creepy. Creepinya kenapa? Karena kadang-kadang nih kalau si Travis lagi nggak ada di apartemennya. Si Jody itu bakalan masuk ke apartemennya Travis lewat mana coba? Lewat lubang pintu yang buat anjing yang di bawah tau nggak sih? Kan pintu tuh di bawah suka ada lubang buat anjing masuk gitu kan. Karena Travis pelihara anjing juga ya kan. Nah si Jody itu bakalan masuk lewat bawah lewat pintu anjing itu. Masuk ke apartemen nggak bilang-bilang nggak minta izin. Hanya untuk bikinin Travis kue. Atau nggak kalau misalnya si Travis ini lagi putus nih sama si Jody misalnya. Mereka kan putus nyambung ya kan. Terus pas udah putus gitu si Travis udah punya cewek baru nih misalnya. Si Jody ini bakalan nyetir jauh-jauh dari California ke Arizona hanya untuk nge-stalking Travis sama cewek barunya gitu. Jadi misalkan si Travis sama cewek barunya ke bioskop nih. Yaudah si Jody kayak pura-pura pake topi kayak kacamata sambil ngikutin si Travis kemana aja ngapain aja sama cewek barunya gitu. Nah tapi balik lagi ya ke bulan Mei tahun 2008. Tuh ini waktu jaman-jaman Travis dan Jody ini masih pacaran. Si Jody ini tuh sampe rela pindah rumah ke Arizona. Jadi di Arizona itu memang ada rumah kakek neneknya Jody. Jadi si Jody tuh ya sengaja pindah ke Arizona biar bisa lebih deket sama Travis gitu ya. Nah terus pas tinggal di rumah nenek kakeknya. Tiba-tiba nenek kakeknya tuh nyadar kalau rumah mereka itu habis kecolongan. Habis dicuri gitu loh. Dan salah satu barang yang hilang itu adalah senapan atau nggak pistol milik kakek neneknya. Ini kamu harus inget oke pistolnya hilang nih. Nah di bulan Juni tahun 2008 ini si Travis tuh udah mulai curhat ke temen-temennya kalau dia rasanya pengen putus aja gitu dari si Jody. Dia ngerasa hubungannya tuh nggak sehat. Dia ngerasa toksik gitu ya. Terus di tanggal 2 Juni tahun 2008 setelah diperiksa ya ternyata ada jejak. Ada track gitu kalau si Jody dan Travis ini sempet telepon-teleponan beberapa kali. Jody nelfon Travis sebanyak 4 kali sementara Travis nelfon Jody tuh sebanyak 2 kali. Nah telepon yang terakhir itu durasinya paling lama ya diantara telepon yang lain yaitu 41 menit. Kita nggak tau mereka tuh lagi ngomongin apa sampai selama itu teleponnya. Terus di tanggal 3 Juni nih kamu harus inget ya. Di tanggal 3 Juni si Jody memutuskan untuk ngerental mobil. Tumben-tumbenan padahal sebelumnya dia nggak pernah ngerental mobil ya guys. Dia ngerental mobil dan itu katanya posisinya Jody dan Travis itu udah putus ya guys. Ini agak bingung emang karena mereka kayak putus nyambung gitu. Tapi aku berusaha untuk ngejelasin ya sebisa mungkin. Nah itu posisinya udah putus dan Jody katanya pada tanggal 3 Juni itu dia udah punya pacar baru katanya. Makanya dia ngerental mobil dari California. Itu dia pergi ke rumah pacarnya di daerah Salt Lake City, Utah. Nah terus pas udah nyampe di rumah pacar barunya Cenah ya. Nah si pacar barunya ini tuh notice si Jody ini kok rambutnya jadi berubah gitu. Awalnya si Jody ini rambutnya warnanya pirang. Terus pas nyampe hari itu tanggal 3 itu si Jody kok rambutnya jadi warna coklat gitu kan. Tapi yaudahlah cowoknya juga nggak yang kayak mikir gimana-gimana. Karena kan wajar-wajar aja ya kan cewek ganti-ganti warna rambut gitu. Jadi yaudah nggak begitu mikirin macem-macem gitu. Terus juga si pacar barunya ini tuh kayak notice ada yang aneh dari Jody. Yaitu si Jody tuh kayak ada beberapa luka gitu di tangannya. Terus kayak dipakein Hansa Plus gitu beberapa bagian tangannya. Tapi yaudahlah pas ditanya sama pacar barunya si Jody itu bilang kalau ya ini kan aku tadi habis di gym ya kan. Aku nggak sengaja ngelukain tangan aku katanya gitu. Jadi yaudah si cowoknya juga nggak mikir macem-macem juga ya kan. Nah 3 Juni dia ke Yuta. Nah di tanggal 6 Juninya dia balik pulang ke California. Terus dia kembaliin tuh mobil rentalnya ya. Sama si penyewaan mobil ini. Si rental mobil ini diperiksa dong mobil yang udah dikembaliin Jody ini. Nah ada keanehan di mobil yang udah dirental sama Jody. Apa aja? Yang pertama si pemilik rental mobil ini tuh ngeliat ada beberapa bercak warna merah. Di bagian depan dan di bagian belakang mobil. Waktu itu si pemiliknya juga nggak mikir nggak tau ini cairan apa gitu ya. Nggak tau itu makanan atau apa. Terus hal yang aneh yang keduanya itu adalah karpet mobil yang di bawah itu, itu hilang. Nggak ada. Padahal sebelumnya pas direntalin itu tuh ada gitu si karpetnya. Habis itu yang anehnya lagi adalah jumlah kilometer mobil ya kan. Biasanya kan kalau misalkan pemilik rental mobil itu kan sangat perhatian ya. Soal jarak tempuh mobil udah berapa kilometer, udah berapa jauh gitu kan. Pas dilihat jarak kilometer yang digunakan pas dipinjem sama Jody itu sejauh 4.500 kilometer. Terus itu kan kayak jauh banget tuh kayak lintas negara gitu. Padahal kalau misalkan dari jarak California ke South Lake Utah, pacar barunya si Jody itu cuma sekitar 1.200 kilometer. Jadi tuh mobil udah dipakai kemana aja, udah pake keliling kemana aja gitu. Itu kan aneh gitu kan. Tapi pada saat itu pemilik rental mobilnya tuh nggak mikir macem-macem. Dia cuma kayak nulisin di catatan terus dia mau ngedenda si Jody karena karpet mobilnya hilang dong ya kan. Terus kotor juga berarti kan harus dibersihin. Nah yaudah si pemilik rentalnya tuh cepet-cepet ngebersihin mobilnya. Biar apa? Biar mobilnya bisa disewain lagi ya kan. Karena kan itu bisnis ya kan. Nah by the way aja nih, Travis Alexander itu kan tinggal di apartemen. Itu nggak sendirian guys. Jadi dia punya roommate ya, punya temen. Tapi temennya pun itu kayak kamarnya kan misah. Terus kamar mandinya juga misah masing-masing. Nah temennya si Travis, roommatenya si Travis ini tuh tidak merasakan ada yang aneh ya. Karena kan pada saat itu roommatenya si Travis itu taunya Travis ini ada jadwal untuk motivator speaking ya ke luar kota. Jadi itu udah biasa kalau Travis ini pergi-pergi ke luar kota. Jadi si temen si roommatenya ini nggak ngerasa aneh pas si Travis lagi nggak ada di rumah. Si roommatenya tuh kayak mikir, oh mungkin si Travis lagi ke luar kota kali gitu. Karena beberapa hari ini Travis nggak kelihatan ada di rumah ya kan. Jadi yaudah si roommatenya si Travis ini tuh kayak mandi di kamar mandinya sendiri. Terus yaudah beraktifitas biasa aja dia nggak ngerasa ada yang aneh gitu. Sementara itu temen-temennya Travis itu ngerasa ada yang aneh. Kenapa? Karena nggak biasanya si Travis diteleponin, di chat. Itu nggak ngerespon, nggak ada respon, nggak ada kabar. Nah gara-gara itulah akhirnya temen-temennya Travis itu menelpon polisi untuk cek-cek si Travis ini ada di rumahnya atau nggak gitu kan. Udah akhirnya temen-temennya Travis dan juga polisi datenglah ke apartemennya si Travis. Dan mereka kaget. Pas mereka ngecek ke kamarnya Travis, ke kamar mandinya Travis. Ditemukanlah Travis sudah tidak bernyawa. Dan kamu bayangin dong reaksi roommatenya si Travis yang selama ini hidup di dalam satu apartemen yang sama. Dia sama sekali nggak tahu kalau Travis itu sudah tidak bernyawa di atas di kamarnya sendiri. Seru banget ya sih? Dan kondisinya bener-bener parah, bener-bener ngeri banget. Karena kayak kalau misalkan kamu lihat, aku nggak bakal nampilin di sini ya. Tapi kalau misalkan kamu penasaran kayak gimana kondisinya, kamu bisa cek aja di Google Travis Alexander crime scene gitu ya. Kondisinya si Travis itu ditemukan ada kayak lubang peluru di kepala. Terus juga ada tusukan sebanyak 27 kali di badannya. Di sepanjang, di sebanyak sebadan-badannya. Bahkan kayak di lehernya juga. Sampai lehernya tuh kayak nyaris. Tapi polisi juga ngeliat di TKP-nya tuh kayak sempat ada aktivitas pembersihan. Kayak sempat dibersihin beberapa bagian gitu. Tapi ditemukan ada kayak jejak tangan di koridor gitu. Bedarah sih jejak tangannya itu. Akhirnya diperiksa kan itu sama polisi DNA-nya. Semua diperiksa. Terus juga polisi meriksa ternyata di mesin cucinya Travis itu ditemukan ada sebuah kamera digital. Nah kamera digital inilah yang bakalan membantu Travis untuk mengungkap kebenaran sebenarnya tuh apa sih yang terjadi ya kan. Karena kamera digital untuk apa coba dimasukin ke mesin cuci ya kan. Seolah-olah kayak kamer digitalnya tuh pengen dicuci, pengen dirusakin gitu kan. Apa yang ada di dalamnya gitu. Akhirnya polisi amanin tuh kamera digital. Terus diperiksa di tim forensik. Siapa tau file-file yang ada di kamera digitalnya tuh bisa dibalikin. Bisa di-recover gitu kan. Akhirnya polisi pun menginvestigasi. Nanya-nanya ke saksi, ke temen-temennya Travis. Terus juga Travis pun di-otopsi ya kan. Diperiksa ternyata penyebab kematiannya tuh adalah kehilangan banyak darah. Dan ini salah satu cara meninggal yang menyakitan ya kan. Sampai habis gitu kan darahnya. Nah terus akhirnya gak lama dari sana. Si kamera digitalnya pun akhirnya berhasil sama polisi dikembalikan ya. Data-datanya tuh bisa di-recover. Bisa dilihat tuh foto-foto apa aja sih yang ada di kamera digitalnya. Dan ternyata foto-foto di bagian foto-foto terakhirnya ya di kamera itu tuh ditemukan ada fotonya Travis sama Jody. Lagi berhubungan badan ya guys. Jadi itu cukup vulgar gitu ya. Terus juga ternyata serah dilihat itu adalah foto-foto terakhir Travis semasa hidupnya. Jadi ada foto Travis lagi mandi. Di foto-fotoin sama si Jody. Jadi kan polisi kan makin curiga dong sama si Jody. Apakah Jody pelakunya gitu kan. Karena di hari terakhir Travis masih hidup itu ada Jody ya kan. Terus 5-10 hari. Ya 10 harian lah setelah Travis ditemukan. Jody pun dipanggil kantor polisi ya kan. Ditanya. Jody apakah kamu ada di tempat kejadian apa? Kamu orang terakhir yang bertemu dengan Travis gitu kan. Terus Jody bilang. Loh enggak pak saya kan udah putus sama Travis. Saya udah pindah ke California kata Jody gitu. Saya bahkan udah punya pacar baru pak gitu kan. Nah si Jody tuh pada posisi itu tuh enggak tahu kalau polisi udah ngeliat foto-foto yang ada di kamera digital itu loh. Bahkan di tanggal 13 Juni si Jody ini udah nge-post di MySpace-nya dia. Itu sosmed jaman dulu ya guys MySpace. Dia nge-post fotonya Travis dengan tulisan In Memory Travis Alexander. Akhirnya di tanggal 15 Juni polisi udah menemukan cukup bukti. Karena ternyata apa jejak tangan berah yang ada di koridor itu ternyata cocok dengan DNA-nya Jody Arias. Jadi tanggal 15 Juni Jody lagi ulang tahun tuh ditangkep say. Happy birthday ya kan. Dia ditangkep di hari ulang tahunnya atas penggunuhan Travis Alexander. Waktu itu pembelaannya dia, dia bilang saya enggak di Arizona pak. Saya lagi ke Salt Lake Utah. Saya lagi ketemu sama pacar baru saya gitu kan. Terus akhirnya polisi tuh pun ngeliatin foto-fotonya. Dan akhirnya Jody pun bilang kayak, Oh iya pak saya cuma mampir bentar kok ke Arizona ketemu sama Travis bentar kok gitu loh. Jadi kayak cerita yang diomongin sama Jody tuh berubah-ubah terus gitu. Dan kalau buat polisi, kalau cerita satu orang tuh kayak ganti-ganti terus itu mencurigakan. Gak sini orang bohong apa enggak ya kan. Akhirnya dimulailah persidangannya Jody ini. Dan si persidangannya ini tuh kayak cukup viral waktu itu cukup publik gitu ya. Bahkan sampai Donald Trump aja ngomongin persidangan ini gitu loh. Dan bukti-bukti yang ada di persidangan tuh ya foto-foto ketika Travis lagi di kamar mandi. Terus foto-foto sama Jody di kasur ya kan. Terus ada salah satu saksi yang dipanggil ke persidangan itu temennya si Jody ya. Temennya ini bilang di persidangan kalau waktu itu Jody ini tuh kayak melihara anjing bareng-bareng gitu. Jadi misalnya si Jody lagi kerja yaudah anjingnya dia jagain. Tapi kalau dia lagi kerja anjingnya tuh dijagain sama si Jody ya kan. Nah itu dia yang tadi aku ceritain. Jadi si Jody ini tuh suka masuk ke apartemennya si Travis lewat lubang-lubang anjing di pintu gitu loh. Dia masuk ke sana tanpa sepengetahuan yang punya apartemen hanya untuk memasak bikin kue. Pembelaan yang dibilang sama pengacaranya Jody bilangnya kalau itu adalah self-defense katanya. Kalau Travis itu adalah seorang abuser katanya kasar sama Jody dan itu hanya self-defense katanya gitu. Tapi pertanyaannya kalau itu self-defense kenapa nggak ada luka-luka di badannya Jody? Nggak ada bukti juga gitu kan. Dan Jody pun duduk di kursi saksi ya dan berlangsung selama 18 hari. Jadi 18 hari persidangan tuh dia bersaksi gitu loh. Yang nggak non-stop siang malam juga sih maksudnya kayak 18 hari-hari persidangan dia tuh bersaksi. Dia nyeritain dari awal mula hidupnya dia kayak gimana, masa kecilnya dia gimana. Terus pas ketemu Travis kayak gimana gitu. Dia bilang waktu kecil si Jody ini sempat kayak disiksa juga sama orang tuanya. Terus pas ketemu sama Travis dia kagum. Nggak lihat Travis kayak seorang motivator gitu. Dia terpesona kayak gitu-gitu. Terus dia juga cerita kayak nyalahin Travis kalau Travis itu abuser katanya kasar. Terus bahkan sempat-sempatnya juga ngefitnah Travis kalau Travis itu pedofil katanya gitu. Nah itu kan sebuah tuduhan yang cukup serius ya kan. Akhirnya polisi pun kayak meriksa semua barang-barangnya Travis. Meriksa komputernya Travis tuh tidak ditemukan bukti sama sekali kalau Travis itu pedofil gitu kan. Ini parah banget udah mengebunuh terus ngefitnah ya kan. Nah kacau. Nah bahkan si Travis ini kan dari awal tuh kan dia dari keluarga Mormon ya. Jadi bisa dibilang cukup religius. Dan Travis tuh nggak mau berhubungan badan sebelum menikah gitu kan. Nah tapi somehow setelah pacaran sama Jody. Jody itu memanipulasi Travis biar mau apa mengubah keyakinannya gitu. Nah terus katanya sih. Ini kata Jody. Jadi Pak waktu itu tuh sebenernya yang terjadi adalah kita tuh lagi berdebat katanya gitu. Waktu itu kita lagi pengen bikin rekaman kita lagi berhubungan badan gitu. Terus aku nggak sengaja ngejatuhin kamera digital. Terus Travis itu nyerang aku. Ngelokain aku. Yaudah ini aku tebak aja Travis. Aku tusuk dia. Pertanyaannya kalau self-defense kayak ngapain lu jauh-jauh dari California ke Arizona ke apartemennya si Travis. Jadi kalau emang si Travis ini abuser ya. Ngapain sih jadi jauh-jauh dari California ke Arizona coba. Ya kan. Ini kan dia yang nyamperin gitu kan. Padahal dia bisa aja pergi. Nggak usah dateng sekalian gitu. Karena kan nggak masuk akal ya kan. Terus juga kayak kalau misalkan emang self-defense. Emang perlu ya ngesuk orang sampai 27 kali gitu. Kenapa nggak langsung lari aja. Kenapa nggak langsung kabur aja. Kenapa nggak nelfon 911 juga ya kan. Terus juga diduga pistol yang digunakan untuk menembak Travis itu adalah pistol yang hilang pada saat di rumah nenek kakeknya. Itu pistol nenek kakeknya yang hilang itu loh yang aku ceritain di awal. Tapi sayangnya si pistol itu tidak ditemukan sampai sekarang. Nggak tahu dibuang di mana. Nggak tahu disembunyiin di mana. Terus juga setelah diperiksa rental mobilnya ya kan. Waktu si Jody menyewa mobil. Si Jody tuh sempat berhenti di Walmart gitu. Terus dia beli bensin banyak banget gitu. Nah ini diduga biar si Jody ini nggak ketangkep di CCTV pom bensin kalau dia itu pergi ke Arizona gitu guys. Nah akhirnya diputuskan lah kalau ternyata Jody ini bersalah. Motifnya ya karena cemburu. Karena obsesi gitu ya terhadap Travis Alexander. Jadi kayak dia nggak terima. Dia diputusin. Dia nggak mau Travis tuh bahagia tanpa dia gitu loh. Jadi awalnya juri dan hakim tuh kan kayak bingung apakah Jody Arias ini harus dihukum seumur hidup. Atau harus dihukum mati. Akhirnya diadakan kayak persidangan lagi kecil-kecilan untuk menentukan hukuman apa yang tepat untuk Jody. Nah awalnya tuh mau dihukum mati ya kan si Jody. Tapi akhirnya setelah persidangan itu si Jody pun nggak jadi dihukum mati. Tapi jadinya dapetnya hukuman seumur hidup. Nah setelah di penjara dia kan kayak di interview gitu kan sama TV. Dan aku sebel banget sih jujur liatnya kayak dia tuh kayak ngaca dulu, pake bedak dulu gitu. Kayak dia ngerasa jadi selebritis guys di penjara. Karena katanya di penjara itu dia dapet banyak banget surat dari fans-fansnya. Dari orang-orang yang ngedukung dia. Dari orang-orang yang bilang katanya, Nggak saya percaya kamu tuh nggak bersalah gitu. Nah Jody ini tuh kayak memanfaatkan situasi itu biar si orang-orang yang ngirimin surat ke dia itu ngirimin uang ke rekening penjara. Jadi kan di penjara kita bisa dapet uangnya sebenernya untuk bisa beli makanan, beli apa di penjara. Jody tuh kayak ngerasa dia selebriti, dia ngerasa dia Kim Kardashian guys. Ini dia sketsa dari Travis Alexander. Menurut kamu gimana guys cerita hari ini? Kamu bisa tulis komen di bawah ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.